Saya sendiri langsung keluar Saya mencari, diinformasikan anak saya yang nabrak Saya nanya, mana yang nabrak Saya diinformasikan oleh warga Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian Di rumah sedikit ketandikan Pada saat korban dibawa ke rumah sedikit Saya sendiri langsung keluar Saya mencari, diinformasikan anak saya tabrakan Saya nanya, mana yang nabrak Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga Orang yang ada di situ mengarahkan, oh Pak, itu sana Saya samperin, saya datengin Langsung saya tanya, mana yang nabrak Dia dari posisi begini Di depannya ada anggota di belakang Langsung berdiri Dengan tegasnya dia menyatakan, saya yang nabrak Setelah itu, saya perjelas lagi Gimana Pak prosesnya? Ayo kita ngobrol dulu di situ Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh Nah, dari posisi itu kan berjalan Nah, ada yang menyampaikan ke saya Bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan Si penunggu pelaku ini ke pihak kepolisian Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu Tidak sesuai dengan kejadian Seperti itu Nah, setelah mendapat informasi begitu Saya dekati lagi Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini Dia katanya ada yang terlindas Segala macam Dia dari dulu, dia langsung ngomong Ya, saya yang melindas Seperti itu Itu diperlakukan kepada saya Itu saya yang mengalami Dan apa ya Saya heran itu Tidak ada keluar kata maaf Sekalipun pada malam itu Ya, pada malam itu Jadi pada dasarnya Kami ikhlas dengan kejadian itu Tapi karena sikapnya Tidak ada empati Ya, makanya kami putuskan Untuk dilanjutkan Kami sesuai dengan hukum yang berlangsung Terima kasih telah menonton